Ini juga biasanya suka berburu barang bekas nih, barang bekas itu kan suka dipelihara terus. Oh mantan juga ya. Mantan jangan dipelihara. Dibuang aja. Kita lagi ngomongin soal berburu barang bekas, barang yang sesungguhnya ya. Yang memang masih bisa digunakan, itu kan gampang-gampang susah. Selain harus cermat dalam memilih, juga harus pintar dalam menawar. Nah produser lapangan CNN Indonesia, Zayul Haq, mengajak Anda untuk berburu barang bekas di sejumlah pasar barang bekas di kota Bandung. Nah seperti apa keseruannya? Ini dia liputannya. Lokasi pertama yang saya datangi adalah Pasar Jatayu. Pasar yang dibuka dari pukul 7 pagi hingga 4 sore ini berada di Jalan Arjuna. Lebih dari 200 kios berjejer sepanjang jalan yang sebagian besar menjual beragam produk besi dan spare part kendaraan. Sebelum dijual, barang-barang bekas di sini terlebih dahulu dibersihkan agar tampilannya menarik. On the deal di Pasar Jatayu ada yang orisinil buatan pabrikan, ada pula yang tiruan. Pasar yang sudah berusia puluhan tahun dan terkenal di kota Bandung ini menjadi incaran bagi mereka yang mencari spare part murah. Barang yang dibeli bisa langsung dipasang. Motor saya rusak, ditabrak orang, ya otomatis saya mencari ganti yang lebih terjangkau. Perbetulan saya ke sini langsung ditangkapi dengan baik, langsung ada barangnya, langsung sedia ada. Meski dikenal dengan pusatnya on the deal bekas, Pasar Jatayu juga menjual alat-alat rumah tangga bekas lainnya. Seperti blender, mixer, setrika, bak mandi, hingga kroset duduk. Berikutnya adalah Pasar Lowak Astana Anyar. Tak seperti Pasar Jatayu yang menggunakan kios, di Pasar Lowak Astana Anyar ini pedagang hanya menggelar lapak darurat. Banyak yang menyebut Pasar Astana Anyar adalah pasar barang bekas terlengkap. Sebab, mau cari barang apapun, ada. Mulai on the deal motor, barang-barang elektronik, kaset, helm, kompor dan tabung gas, barang bekas lainnya. Ya, kebutuhan masyarakat aja, apa, macam air dryer, macam-macam aja, blender, mixer yang kayak gitu. Elektro juga ada, kadang-kadang baut-baut yang kayak gitu juga ada. Ini Bapak, dapat barang-barangnya dari mana, Bapak? Suka nyari di banar-banar, kadang-kadang ada yang jual juga kesini. Pasar yang buka setiap hari dari pukul 7 hingga 5 sore ini ramai dikunjungi setiap akhir pekan. Saya lebih nyari barang-barang yang lebih murah sih daripada di toko. Soalnya kegunaannya sama aja sih menurut saya. Pasar barang bekas ini bisa menjadi alternatif Anda yang sedang mencari barang yang Anda butuhkan. Ya, jadi bagi Anda yang belum pernah mencoba berburu barang-barang bekas, tidak ada salahnya mendatangi lokasi-lokasi yang menjajakan barang bekas. Asalkan Anda pintar-pintar menawar dan memilih dengan cermat, sehingga Anda bisa mendapatkan barang yang bagus dan berfungsi. Zai Ul Haq, Helmi Surya Negara, Bandung, Jawa Barat.